Petugas Satpol PP Kota Depok kembali melakukan penertiban terhadap alat peragai kampanye. Bahkan salah satu baliho besar yang sebelumnya telah dicopot, kini terpasang ke Bali. Penertiban alat peragai kampanye dilakukan petugas Satpol PP di Jalan Raya Bogor, Cimanggis, Depok, Jawa Parang. Penertiban mendapat protes dari salah satu calon legislatif yang tidak terima pusternya dicopot petugas. Burwanto, caleg dari salah satu partai mengatakan kecewa dengan penertiban ini. Ia merasa poster itu tidak mengganggu dan melanggar aturan. Lantaran terpasang di tembok rumah miliknya. Sementara Sekretaris Kepala Satpol PP Selamat Arifin mengatakan, pihaknya hanya melakukan penertiban sesuai dengan aturan dari Panwaslu dan KPU Kota Depok. Harusnya hal-hal seperti ini harus diperjelas lagi seorang mana yang dalam artian yang saya tahu Raya Bogor tidak masuk di dalam sesuai yang dilarang. Cuma alasannya tadi di pelaksanaan lapangan, bahwasannya itu gambar lewat jalur negara yang terlihat secara jelas. Tetap kita menuju ke 6 titik. Pertama, yaitu jalur Magonda. Keduanya, jalan Juanda. Ketiganya, jalan Arif Ramah Nakim. Keempatnya, jalan Nusantara Raya. Kelima, jalan Dewi Sar.